selamat menikmati untuk lebih lengkapnya silakan kalian saksikan video berikut ini baik anak-anak kita berjumpa lagi di zona ilmu pengetahuan sosial mari kita mulai pelajaran kali ini pembelajaran kali ini adalah kita akan belajar bersama materi-materi yaitu jenis-jenis alat pemuas kebutuhan ini materi IPS kelas 7 jadi kita mulai dari yang pertama yaitu alat mengenai pengertian alat pemuas kebutuhan apa itu alat pemuas kebutuhan alat pemuas kebutuhan dimanfaatkan untuk memiliki kebutuhan dan mempertahankan keperlakuan hidup manusia pada dasarnya ada banyak sekali alat yang digunakan untuk pemuas kebutuhan yang bisa didapatkan manusia mulai dari yang bebas kebenaran hingga yang berdaya alat pemuas kebutuhan yang berdasarkan tingkat pemakaiannya yang pertama kita akan bahas alat pemuas kebutuhan yang berdasarkan tingkat pemakaiannya ada dua jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan tingkat pemakaiannya yang pertama barang yang tahan lama yang kedua adalah barang yang tidak tahan lama jadi kalau kita bagi ada dua barang yaitu barang yang tahan lama barang ini dapat digunakan berkali-kali padanya sepatu yang kita pakai pakingan yang kita pakai kendaraan dan lain sebagainya sedangkan yang tidak tahan lama itu hanya sekali pakai misalnya kita makan minum bahan bakar bensin itu kalau sudah kita gunakan itu akan langsung habis yang kedua alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya ada barang bebas yang kedua ada barang ekonomis yang ketiga barang ilit barang bebas itu adalah barang yang kita memperolehnya secara gratis tidak perlu membayar tidak perlu ada pengorbanan contohnya apa contohnya ada di gambar atas itu ya contohnya adalah matahari angin yang kita hirup darah yang kita hirup air dan lain sebagainya yang kedua barang ekonomi nah kalau barang ekonomi itu barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya contohnya itu HP yang kita pakai untuk alatan komunikasi televisi sepeda motor itu contoh barang ekonomi barang yang ketiga adalah barang ilit nah barang ilit itu barang yang ketika jumlahnya sedikit dibutuhkan tapi ketika jumlahnya melimpah dia malah membahayakan bahkan bisa mencelakakan manusia contohnya apa satu air kalau banyak jadi apa jadi bandir yang kedua api kalau banyak jadi kebakaran yang selanjutnya alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain ada dua jenis disini ada barang substitusi dan ada barang komplementer barang substitusi itu adalah barang yang dapat digantikan oleh barang lain untuk penggunaannya contohnya disini saya contohkan disitu ada kopi kalau tidak ada kopi teh pun jadi ya jadi kopi bisa diganti dengan teh contoh yang lain kalian bisa cari sendiri yang kedua barang komplementer barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi misalnya teh dilengkapi dengan gula biar manis kopi dengan gula sepeda motor dengan bensin supaya bisa berjalan alat pemuas kebutuhan selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya ya ada barang produksi yang kedua ada barang konsumsi barang produksi itu apa barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lainnya nah kalian lihat disitu ada gambar pohon pohon itu termasuk barang produksi kenapa karena pohon itu harus ditebang nah kayunya baru bisa digunakan untuk membuat apa membuat kursi nah itu kan perlu diolah ya perlu diolah untuk menjadi barang lain yang siap digunakan nah bedanya apa yang dengan barang yang kedua barang yang kedua adalah barang konsumsi ini bisa disebut juga dengan barang jadi barang konsumsi itu barang yang bisa langsung sudah bisa digunakan contohnya disitu saya gambarkan ada sepeda nah sepeda itu termasuk barang konsumsi karena bisa langsung digunakan televisi itu barang konsumsi karena bisa untuk langsung bisa dilihat itu barang berdasar tujuan penggunaannya yang terakhir adalah alat pemuas kebutuhan berdasar proses pembuatannya disini ada tiga jenis yaitu barang mentah barang setengah jadi dan barang jadi barang mentah itu barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat jadi dia perlu diolah dulu sebelum bisa digunakan yang kedua barang setengah jadi nah barang yang setengah jadi ini barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi yang ketiga barang jadi nah kalau barang jadi ini barang yang sudah bisa langsung digunakan manusia untuk melalui tuan nah saya contohkan ya untuk ini yang ketiga ini untuk barang mentahnya misalnya kayu ya kayu pohon ya barang mentahnya pohon ya barang setengah jadinya itu pohon yang sudah ditebang sudah menjadi potongan-potongan nah barang jadinya apa nah potongan potongan kayu tadi diolah menjadi kursi nah kursi atau meja itulah yang merupakan contoh barang jadi oke anak-anak demikian tadi video pembelajaran kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk selalu melihat channel YouTube kami di yuna ilmu pengetahuan sosial tonton video-video pembelajaran dan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati